Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Akhirnya kami mereview mobil ini Ini adalah sebuah SMK Bima 1.3 Yes, Auto Driver biasanya itu sangat jarang mereview mobil komersial Dan biasanya produsen mobil komersial juga sangat jarang menyediakan mobil tes Karena memang sebagian besar review kami mobil passenger Sedangkan mobil komersial seperti ini adalah untuk usaha Untuk pengangkutan yang sangat-sangat jarang kami review Tapi akhirnya kami bisa mereview mobil ini Karena ini adalah mobil yang menyandang merek lokal SMK Dan akhirnya mereka bersedia menyediakan unit tes untuk kami Ini unit tes ini baru berjalan 300 km Walaupun memang registrasinya ini sudah 2 tahun dari 2019 Jadi mobil ini tidak pernah dipakai Dan akhirnya sekarang bisa kami review Oke, kita mulai dari mana mereview mobil ini Karena mobil ini walaupun bukan yang terlaris di Indonesia Bukan yang paling populer Tapi nyatanya dia adalah salah satu mobil yang paling banyak dibincangkan di Indonesia Jadi awal dari video ini akan sedikit berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Well, SMK adalah sebuah perusahaan otomotif lokal yang berbasis di daerah Solo, Boyolali tepatnya. Nah, dalam perjalanannya SMK beberapa kali bekerja sama dengan pabrikan mobil luar untuk mengimpor mobil dan kemudian merancang ulang di sini. Dan di 2014 mereka membuat sebuah prototipe mobil SUV yang dinamai SMK Garuda, kalau tidak salah, dan itu basisnya adalah Cherry Tigo. Nah, saat ini SMK berkonsentrasi menjual mobil komersial seperti ini, yang itu untuk kebutuhan pedesaan. Dan saat ini yang mereka jual adalah SMK Bima. 1.2 dan 1.3, ini adalah tipe 1.3, 1300 cc seperti yang kami tes, dan dijual dengan retail price 125 juta rupiah on the road Jakarta. Untuk SMK ini, mereka memang tidak menampik bahwa mereka bekerja sama dengan pihak luar dan mereka juga bilang bahwa sebagian dari mobil ini itu masih diimport dari luar negeri. Tapi, mereka mengklaim ada 60% komponen lokal atau kandungan lokal yang ada di mobil ini, yang nanti kita lihat apakah, saya tidak mungkin menghitung 60%, tapi kita lihat apakah ada sejumlah komponen lokal di mobil ini. Berapa harga yang ditawarkan mobil ini, bagaimana after sale servicenya, bagaimana performanya di jalan, dan apakah layak untuk dibeli. Itu yang penting dari sebuah mobil. Tapi, seperti itu kira-kira pembahasan kita di awal mengenai identitas dari SMK dan SMK Bima ini. Sekarang kita lihat eksteriornya. Well, memang eksteriornya sebagian besar ya. Di depan kita lihat, karena kalau pickup ya belakangnya eksteriornya begitu-begitu aja. Tapi bagian depan dari SMK Bima 1.3 ini, ini menarik. Ini sangat sporty dan agresif untuk sebuah pickup. Lihat saja, ini tidak sekaku pickup-pickup lainnya. Dia lebih luas, ada fog lamp. Kemudian grillnya ini juga mungkin menyerupai BMW ya. Dan lampunya juga keren dengan clear glass dan lampu proyektor. Walaupun bukan LED ya, tapi ini sudah lampu proyektor. Dan tidak ada yang salah dengan moncong mobil ini. Bahkan kami menilai ini adalah salah satu pickup yang bentuknya paling atraktif di jalan. Ini logo SMK-nya. Kemudian untuk aki dan kaca itu juga sudah dibuat di Indonesia. Untuk ban menggunakan 14 inci, 175-65R14 menggunakan ban produksi Indonesia. Ini GT Radial dan pelek juga diproduksi di Indonesia walaupun pelek kaleng. Dan yang menarik adalah logo SMK di sini. Ini bukan sekedar tempelan, tapi ini logo yang benar-benar dicetak dari metal. Sini. Kemudian untuk bugnya, Anda bisa lihat ini mobil panjang sekali. Panjang dari mobil ini secara keseluruhan itu hampir 5 meter. 4,93 meter tepatnya. Lebarnya itu lebih dari 1,7 meter. Dan ini rasanya di kelasnya, ini adalah bug yang paling besar. Serta bug ini juga ada pijakan kakinya jadi gampang naik ke dalam. Dan ini kapasitas angkutnya hampir 1 ton. Tepatnya dia bisa 950 kg. Dan itu yang penting buat konsumen mobil ini. Ini karena dia yang akan membawa profit bagi perusahaan yang diangkut di belakang ini. Nah, bug ini juga cukup fleksibel karena dia bisa dibuka ke belakang dan ke samping juga. Nah, sepertinya di bagian sisi sana juga bisa untuk mempermudah loading serta unloading barang. Cukup gampang loading dan unloading-nya ini. Mekanisme penguncinya ini sangat mudah ya untuk digunakan. Jadi, walaupun dari depan itu terlihat imut mobilnya. Tapi kalau dari samping, ini nggak seperti pickup, ini seperti truck. Truck compact. Lebih seperti truck compact. Besar sekali bug belakangnya. Di bagian belakang, ini juga ada pijakan di kanan dan di kiri. Ini untuk kita naik ke bugnya secara mudah. Lampu belakangnya ini cukup atraktif ya. Walaupun bentuknya kotak, tapi dia ada kontur 3 dimensi. Dan dia dilengkapi dengan fog lamp belakang. Dan itu sangat berguna ketika kita berkendara melewati hujan yang sangat deras atau kabut yang tebal. Karena sangat tidak disarankan di kondisi seperti itu kita menggunakan hazard. Jadi, kalau di SMK ini kita bisa nyalakan fog lamp belakang. Untuk logo SMK-nya, ini sticker ya di sini ya. Jadi, dan Bima 1.3-nya juga sticker. Mungkin lebih keren lagi kalau misalnya dibikin grafir gitu ya. Jadi, kelihatan. Tapi mungkin ini juga untuk mengurangi cost. Dan ini bugnya emang gede banget. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Sekarang kita lihat mesinnya. Tapi kita lihat dulu ini memang grillnya bahannya bukan kualitas terbaik ya. Kualitas pembuatannya tidak terlalu halus. Bahkan terkesan kasar. Ya, mungkin itu bukan masalah untuk sebuah mobil niaga. Tapi yang lebih penting di sebuah mobil niaga adalah mesinnya. Sekarang kita lihat apa mesinnya. Loh! Oh iya! Ini pick up mesinnya di bawah situ. Oke, kita lihat di depan ini ada dongkrak, ada minyak rem, ada radiator nih. Kemudian ada peringatan-peringatan yang sudah dalam bahasa Indonesia. Perhatian jangan dibuka waktu panas. Periksa cairan pendingin nih semua. Sudah bahasa Indonesia. Di sini ada seikring. Kemudian klakson. Ya, ternyata mesinnya bukan di sini. Tidak ada crumple zone ya, jadi sama seperti minibus lainnya. Ya, mungkin ini ada moncongnya sedikit lebih panjang. Tapi tetap saja ini bukan mobil yang aman kalau tabrakan. Sekarang kita lihat mesin benerannya. Oke, mesinnya ada di bawah sini. Pertama kali untuk membuka kita harus lipat kursinya seperti ini. Buka kaitannya. Nah. Sekurang. Oke. Saya nggak pernah terbiasa membuka mesin pick up. Gimana ini nyangkutinnya ya? Oke. Seperti kita bisa lihat di sini mesinnya ada emblem SMK. 1.300 cc DOHC 16 valve. 4 katu per silinder. Ini akinya di sini. Periksa oli-nya di sini. Dan ini penggerak belakang. Dan mobil ini menghasilkan tenaga 84 HP serta torsi 105 Nm. Kalau kita bandingkan dengan pesaingnya, Suzuki Carry dengan mesin 1.500 cc itu memiliki tenaga 97 HP dan torsi 135 Nm. Tenaga dan torsi tersebut kemudian disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi manual 5 speed. Kalau kita bandingkan dengan yang sekelas, yang 1.300 cc kita ambil Daihatsu Grand Max. Dia memberi tenaga 87 HP dan torsi 115 Nm. Artinya ya memang mesin ini lebih kecil tenaga dan torsinya tapi tidak jauh berbeda dengan Daihatsu Grand Max. Sekarang kita lihat interiornya. Ya memang ini lagi-lagi bukan bagian yang penting di sebuah mobil niaga. Karena yang nyetir mobil ini bukanlah orang yang membelinya biasanya. Ini adalah pekerja dari orang yang membeli mobil ini. Tapi mobil ini ternyata dalemnya cukup keren untuk ukuran pickup. Satu, desainnya tidak terkesan asal pasang. Tapi ini memang desain yang dibuat cukup modern untuk sebuah pickup. Ada radio yang ini radionya seakan-akan terintegrasi karena bentuknya tidak standar. Tapi dia hanya bisa radio dan USB. Jadi ada sambungan USB juga di sini. Ada tempat penyimpanan dan ini AC ini sudah lengkap. Ada pengaturan fan, ada pengaturan dingin panas dan ada pengaturan arah hembusan. Sayangnya yang kurang adalah kompresor AC-nya yang belum ada. Yes. Jadi mobil ini sudah support sistem AC tapi kompresor AC-nya yang belum ada. Dan memang itu bukan seperti kewajiban atau hal yang harus diperlui sebuah pickup. Tapi kalau kita mau pasang sendiri bisa. Kita bisa pasang sendiri kompresor AC karena kalau misalnya kita coba nah ini sudah nyala. Fan-nya sudah nyala. Bahkan ini pengaturan anginnya sudah nyala. Bisa ke kaki, bisa ke depan. Dan yang paling menarik ini ini benar-benar ada pemanasnya. Jadi kalau kita masukkan ke merah dia akan mengambil panas dari mesin. Anget! Tinggal kurang kompresor AC-nya aja. Nah, buat instrumen ini juga keren. Karena dia sudah dilengkapi dengan RPM. Lagi-lagi RPM itu bukan sebuah hal yang wajib untuk sebuah pickup. Dan kemudian layar informasi di tengah itu digital. Itu untuk odometer, tripmeter, suhu mesin, temperatur. Dan ini semua dia digital. Jadi nggak ada lagi level bahan bakar dengan jarum atau temperatur semuanya digital. Tidak ada MID memang untuk konsumsi bahan bakar tapi nggak masalah. Dan tidak ada airbag walaupun ada tempatnya ini kelihatan ini tempat buat airbag ini tempat buat airbag dan kami juga tidak mempermasalahkan tidak ada airbag. Kenapa? Karena kalau terjadi tabrakan head-on misalnya sepertinya mau airbag sebagus apapun tidak akan banyak membantu. Saya akan kejepit juga karena ini memang jenis mobil yang bukan untuk keselamatan. Ini untuk ngangkut barang di pedesaan. Kemudian posisi duduk ini bisa diatur sliding-nya dan reclining-nya dan ini posisi duduknya tidak ergonomis. Ini kaku dibandingkan carry jauh lebih ergonomis carry dan Grand Max juga lebih ergonomis. Ini kaku sekali posisi berkendaranya tidak akan nyaman untuk perjalanan jauh tapi ya memang lagi-lagi kenyamanan atau ergonomis duduk itu bukan satu hal yang penting di sebuah pickup. Kopling-nya enteng ini benar-benar mungkin karena masih baru kali ya ini enteng dan yang paling menarik di mobil ini ada headrest jadi ini 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 juga bukan standar untuk sebuah pickup ada headrest tapi dia ada headrest dan headrest-nya cukup empuk walaupun memang kapasitas kursinya ini tidak tiga penumpang seperti kebanyakan minibus tapi dia hanya dua penumpang tapi dilengkapi dengan jok yang proper headrest dan satu lagi seatbelt tiga titik otomatis pada saat saya melakukan cabriole challenge menggunakan Suzuki Carry saja itu menggunakan seatbelt yang tidak otomatis ini seatbeltnya otomatis jadi bisa faktor keselamatannya sedikit lebih baik karena ada headrest dan seatbelt yang otomatis itu bahkan ketika kita berjalan kalau kita tidak menggunakan seatbelt juga ada peringatan seatbelt kemudian ini ada listrik 12 volt asbak ini perlu karena banyak pengemudi yang merokok pengemudi pick up kemudian di sebelah kanan ada fog lamp depan tadi yang sudah saya bilang dan yang menakjubkan ada fog lamp belakang itu standar mobil Eropa dan ini mobil ada fog lamp belakangnya buat apa di sebuah pick up oke tidak ada power window yang ada window by power dan hazard kualitas pembuatannya saya tidak bisa bilang bagus terkesan kasar kemudian tidak memperhatikan presisinya bahkan ini warnanya juga belang antara warna yang di tengah dan di pinggir memang tidak terlihat dibuat untuk kualitas tapi lebih ke fungsional dan daya tahan nah ini yang menarik kenapa ada lampunya lengkap sekali ini ada lampu baca supir ada lampu baca navigator ini juga terlalu mewah nih untuk sebuah pick up lampu normal ya memang rasa-rasa tuasnya disini tidak ada yang rasanya premium ya semuanya rasanya kasar khas mobil niaga nah ini kalau kita buka lacinya lacinya tidak soft opening tapi di dalam ini ada buku panduan kendaraannya jadi ini buku panduan kendaraan yang sudah berbahasa Indonesia ada dimensinya semua dan kalau dilihat sekilas ini buku panduan yang proper bahasanya benar terstruktur pembahasannya dan lengkap juga informasinya untuk SMK BIMA 1.3 kenapa tidak untuk 1.2 karena 1.3 dan 1.2 itu sebenarnya mobil yang berbeda total bukan hanya mesinnya tapi itu adalah mobil yang berbeda makanya sekarang manualnya hanya SMK BIMA 1.3 seperti yang kita review kali ini nah sekarang saya sudah gak sabar pengen nyetir kita nyalain dulu mesinnya mesinnya halus tidak ada getaran yang sampai ke dalam kabin suaranya juga garing dan rasanya cukup responsif gas-gasannya oke kita langsung coba saja SMK BIMA bagaimana rasanya ketika di jalankan secara mengejutkan yang langsung terasa ketika berjalan adalah mesinnya yang responsif ini saya gak mengada-ngada ya pertama kali saya mencoba mobil ini yang langsung berkesan adalah respons dari mesinnya ini mesinnya enteng sekali rasanya dan kayak gak ada males-malesnya ini mesin sampai redline di 6.000 RPM juga enteng aja ini mesin dalam keadaan bobot kosong mobil ini mencatat 0 sampai 100 km per jam itu dalam 15,2 detik mustinya bisa lebih cepat lagi tapi ada wheel spin yang cukup banyak sehingga di 15 detik 0,100 tapi ketika di jalan apalagi di RPM di bawah 3.500 itu terasa torsi bawahnya itu kuat dan sangat sedikit injakan pedal gas yang perlu kita lakukan benar-benar benar-benar menyenangkan mesinnya tapi memang ada satu problem di mesin ini kalau dilihat dari rekomendasi yang ada di samping tanki bensin dia merekomendasikan di atas octan 92 untuk bahan bakarnya dan itu agak kurang tepat sebenarnya untuk mobil niaga yang untuk di pedesaan jadi kalau misalnya di isi Pertalite misalnya secara teoritis pasti akan turun tenaganya tapi kalau diisi octan 92 sekarang saya isi octan 92 ini tenaganya enak tapi mestinya mobil seperti ini yang harusnya serendah-rendahnya kebutuhan octannya tapi mobil ini 92 kebutuhan octannya SMK Bima dibuat sebagai mobil beban dan itu terasa dari karakter transmisinya ya rasio gigi reduksinya tuh besar gitu jadi gigi 1 tuh sangat pendek kita udah harus pindah ke gigi 2 bahkan sebenarnya gigi 2 itu bisa dipakai untuk start awal tidak ada masalah gigi 1 tuh mungkin hanya dipakai kalau misalnya beban yang sangat berat atau tanjakan yang sangat terjal dan ini gigi 1 2 3 4 5 itu bagaikan close ratio dan ini saya di gigi 5 kalau saya lari 80 aja udah 3500 RPM kalau saya lari 100 wow ini udah sampai 4300 RPM tinggi sekali jadi terlihat bahwa karakter rasio gigi di mobil ini memang bukan untuk high speed bahkan dari 40 km per jam aja kita udah bisa masukin ke gigi 5 dan berjalan normal jadi ini memang buat ya buat kebutuhan yang di jalan-jalan kecil yang tidak perlu kecepatan tinggi karena di jalan tol mesinnya sangat merauk selain rasio transmisi karakter sebagai mobil beban terasa di bantingan suspensinya ya biasanya kalau minibus itu depannya empuk memang belakangnya keras tapi ini depannya juga keras mungkin karena dia dirancang untuk membawa bobot 1 ton kali ya tapi hasilnya karena dia keras ini jadi salah satu minibus yang pengendaliannya paling sporty lihat ini saya jalan hampir 80 km per jam dan menikung tajam terasa sangat stabil pengendaliannya ini mungkin pickup paling stabil yang pernah saya coba karena ya bantingannya keras mobil ini digunakan untuk mencari uang makanya konsumsi BBM menjadi cukup penting tapi dari hasil tes kami gak irit-irit amat sih di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam mobil ini mencatat 10,9 km per liter sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam gak jauh beda mobil ini mencatat sekitar 13,2 km per liter nah sebenarnya yang paling irit mobil ini adalah ketika berjalan konstan pakai gigi 5 di 60 km per jam itu bisa di atas 15 km per liter itu karena rasio giginya jadi gak efisien-efisien amat tapi memang respons mesinnya yang sangat positif kalau untuk konsumsi bahan bakarnya biasa saja SMK memang tidak fun to drive tapi memang mobil seperti ini tidak dirancang untuk keasikan berkendara iya posisi duduknya ini sangat kaku ini kalau saya sih gak akan tahan mungkin berkendara lama dengan mobil ini kemudian seperti saya bilang tadi bantingannya keras belum disediakan AC dalam kondisi standar tapi untungnya ini koplingnya enteng dan perpindahan giginya ini enak dan kalau buat saya yang tingginya 177 cm emang headroomnya masih sangat lega tapi ini saya posisi duduknya tinggi sekali dan di depan itu ada kaca film di sepertiga atas itu saya jadi ngeliatnya lewat kaca film saya gak bisa ngeliat yang clear posisi duduknya ketinggian yang memang bukan untuk perjalanan jauh tapi kalau sekedar di pedesaan aja sih terus kan gayanya harus begini dong kalau klakson mati tapi ngomong-ngomong klakson klaksonnya beda kalau misalnya mobil biasa itu kan klaksonnya tin kalau ini pep pep ya ini memang mobil untuk pedesaan bukan untuk perkotaan dan ini mobil memang untuk bisnis bukan dipakai untuk sehari-hari ada yang bertanya kalau misalnya dijadikan karoseri gimana secara teknis pasti bisa dibikin jadi karoseri tapi ya saya gak menyarankan ini jadi mobil keluarga rasa nyetirnya memang mobil niaga dan tidak ada kerampel zone juga udah ini memang mobil untuk di jalan pedesaan untuk di daerah-daerah yang merupakan tempat usaha dari pemilik mobil ini ya saya mestinya gak boleh mereview ini sebagai orang yang membeli mobil ini tapi kalau sebagai drivernya sih ya lumayan happy lah minimal ada radio ada lampu baca ada headrest ada seatbelt tiga titik tapi kalau ada AC bakal enak ini kepanasan saya dari tadi secara dimensi SMK cukup besar dan panjang dan itu agak menyulitkannya bermanuver di jalan sempit berputar balik dengan mobil ini itu pekerjaan yang cukup menyebalkan karena pertama steernya agak berat karena dia belum dilengkapi dengan power steering dan nah ini jalannya lebar aja jadi bisa tapi kalau misalnya di jalan sempit karena dia bugnya lebar dan dimensinya panjang itu bisa maju-mundur maju-mundur dan kalau lagi berjalan sih entengnya steernya tapi kalau lagi pelan maju-mundur maju-mundur itu ini steernya berat sehingga berputar balik itu bukan menjadi keunggulan mobil ini akan akan lumayan merepotkan ketika anda berada di tempat yang sempit yang membutuhkan manuver dan putaran steer yang banyak akan tetapi ada caranya kalau anda ingin berputar balik secara sigap ya itu seperti ini menggunakan rem tangan ya itu bisa dilakukan di mobil ini asal muatannya kosong karena suspensi mobil ini cukup keras dan mobil ini cukup stabil tapi jangan ditiru oleh anda sama sekali itu cuma bercandaan aja tadi secara produk SMK Bima 1.3 ini cukup menarik bentuknya ganteng daya angkutnya besar tenaga kuat fitur banyak dan harga termurah di kelasnya tapi ada masalah yang menghambat penjualan mobil ini yang pertama jaringan dealernya dan jaringan after salesnya masih sangat terbatas bahkan masih berpusat di Boyolali dan mungkin itu tidak masalah untuk pembeli mobil ini di daerah-daerah sekitar tapi kalau di daerah-daerah yang jauh mereka melakukannya dengan sistem bengkel rujukan jadi belum memiliki jaringan after sales service yang layak seperti APM pada umumnya yang kedua SMK adalah merek baru dan merek baru itu butuh waktu untuk menancapkan reputasinya kita belum tahu reliability-nya seperti apa kita belum tahu layanan after salesnya seperti apa jadi itu butuh waktu untuk diterima oleh konsumen kemudian masalah selanjutnya adalah ketersediaan unitnya yang memang belum banyak mereka baru memproduksi 300 unit mobil ini dan itu sudah terjual ke instansi banyak instansi pemerintah airport TNI yang mereka mengambil mobil ini sehingga untuk konsumen biasa itu sekarang lagi tidak bisa membeli dan menurut pihak SMK mereka juga sedang berhenti produksi sementara karena pandemi covid ini ya kita berharap mereka bisa jalan lagi karena sebenarnya SMK ini semangatnya sangat baik membuat mobil merek lokal tapi kalau nanti berjalan lagi kalau bisa dikelola lebih profesional lagi ini akan menjadi mobil yang bisa lebih membanggakan bagi kita rakyat Indonesia ya seharusnya dia bisa lebih kompetitif lagi harganya kalau misalnya tidak kebanyakan fitur mobil ini agak-agak kebanyakan fitur contohnya ada sistem audio di dalam ya memang itu hiburan buat driver tapi bisa kalau itu dicopot kemudian ada fog lamp depan ini juga sebenarnya tidak terlalu berguna untuk mobil komersial fog lamp belakang kemudian lampu baca itu juga biasanya tidak perlu untuk sebuah pickup bahkan kursi juga ada headrest seatbelt tiga titik kalau itu dikurangi mungkin itu bisa lebih kompetitif lagi harganya tapi ya kami appreciate mereka memasukkan semua ini dan tetap harganya termurah di kelas kami berharap SMK bisa segera berproduksi lagi bisa lebih diterima oleh masyarakat Indonesia bisa lebih berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi putra-putri Indonesia di pabrik mereka serta bisa meluaskan jaringannya ke seluruh Indonesia dan yang paling penting dikelola secara lebih profesional layaknya sebuah merek mobil seharusnya kita bangga ada perusahaan yang berani membuat mobil dengan merek lokal terlepas bekerja sama dengan siapapun itu adalah hal yang wajar perjalanan SMK ke depannya masih sangat panjang dan saya yakin akan banyak rintangan ke depannya tapi setidaknya kita harus apresiasi mereka berani membuat mobil merek lokal karena tidak semua orang berani melakukan apa yang SMK lakukan jadi begitulah hasil review kami terhadap SMK Bima 1.3 ini jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika anda belum main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di review selanjutnya bye-bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!